Intro Modus siap membeli cengkeh dengan harga tinggi di atas rata-rata Warga resa munjungan kecamatan munjungan Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur Tega tipu tetangganya sendiri hingga puluhan juta rupiah Akibat perbuatannya ini pelaku langsung dijebloskan masuk jeruji penjara Intro Kasus penipuan ini diketahui terjadi sejak tahun 2018 lalu Berawal saat pelaku Muhammad Sokhid, warga resa munjungan kecamatan munjungan Hendak membeli cengkeh milik korban Sri Utami, warga desa munjungan sebanyak 521 kg Dengan harga Rp150.000 per kilogramnya Namun pembayarannya akan dilakukan pelaku setelah satu bulan pasca pembelian Dengan jaminan BPKB mobil dan surat perjanjian antara korban dan pelaku Kapol Rastur Ngalek KKBP Didit Bama Wibowo mengatakan Karena hingga lebih dari waktu jatuh tempo, proses pembayaran tak kunjung dilakukan Akhirnya korban melaporkan kejurian tersebut ke pihak kepolisian Akibatnya korban mengalami kerugian sebesar Rp78.150.000 Nah dihargai jauh di atas harga pasar dengan selisih kurang lebih Rp45.000 Akhirnya korban bergerak untuk menjual cengkeh miliknya kepada pelaku Dengan perjanjian akan membayar penjualan cengkeh dalam jangka waktu satu bulan Dengan jatuh tempo tanggal 7 Juni 2018 Kemudian berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Setelah terbukti bahwasannya pelaku telah menggelapkan jumlah hasil penjualan cengkeh Saat ini pelaku berserta sejumlah barang bukti sudah diamankan di Mapuras Tenggalek Guna proses hukum lebih lanjut Akibat perbuatannya ini pelaku dijerat dengan pasal 378 dan atau 372 KUHP Tentang penipuan dan atau penggelapan diang ancaman hukuman yang maksimal 4 tahun penjara